Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Apa kabarnya kalian hari ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya, amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Nah untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis. Diisukan Heiko van der Vecken dan Rangga Azov menjadi pemeran utama. Dalam proyek baru berjudul Carmilla di SCTV, inilah momen-momen kebersamaan Heiko van der Vecken dan Rangga Azov yang selalu ditunggu-tunggu. Bukan hal aneh lagi, jika mereka tak bersama membuat para fans kecewa, karena kenyataannya semua akan bahagia bila melihat mereka bersama-sama. Salah satu postingan unggahan fans Hezov, Terlihat jelas poster-poster terbaru New Cinemart SCTV, proyek baru berjudul Carmilla. Diisukan pemeran utama Heiko van der Vecken dan Rangga Azov. Kita doakan saja ya, semoga ini benar-benar nyata. Memang sudah ditunggu-tunggu kebersamaan Heiko van der Vecken dan Rangga Azov ini. Mampu menghipnotis pasangan lain, yang melihat mereka, juga ikut terbawa suasana, dan ikut larut dengan keromantisan, kehangatan mereka. Jadi tidak salah jika banyak sekali yang menginginkan mereka, dalam proyek baru. Banyak yang spesial dari kemistri yang mereka bangun, karena bukan hal mudah untuk bisa totalitas seperti Heiko van der Vecken dan Rangga Azov ini, membuat nyaman siapapun yang menyaksikan. Nah, dan mungkin nantinya ada yang bertanya, bukannya Rangga Azov udah ada proyek baru? Memang Rangga Azov memiliki proyek baru, tapi proyek tersebut hanyalah web series, yang durasi tayangnya hanya sebentar. Dibandingkan dengan sinetron, yang bisa hampir 3 tahun seperti Samudra Cinta dulu. Jadi kemungkinan besar, isu yang beredar, semoga saja benar terjadi, amin. Bagaimana menurut kalian, tentang ulasan video kali ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, untuk mendapatkan berita terbaru dari channel ini. Terima kasih. sub indo by broth3rmax